Aisyah masuk ke babak berikutnya, nah ini kalau ngeliat kalian laga hari ini, awalnya saat muda, terus yang keduanya agak ketat, kan kenapa enggak? Kalau lihat tadi di babak kedua mungkin mainnya agak ketat gitu, nah kalau ngeliat waktu lagi sulit gitu, kalian tuh kira-kira buat nyatuin chemistrinya gitu. Ya fokus aja sih satu sama lain, kayak yaudah kalau lagi mati-mati gak usah dibikinin fokus lagi aja, apa lebih tenang aja, koheri juga ngingetin terus kan jadi enak-enak. Nah itu ada ini enggak mas, maksudnya boosting set sendiri yang mengingati biaya lapangan dari heri IP yang mungkin punya pengalaman banyak, pasti ada boosting set sendiri lah, kalau kamu termotivasinya seperti apa tuh, mengingat ada koheri IP ini? Pengen ini aja sih pengen apa ya, pengen jadi yang terbaik lah, ada koheri juga kan, jadi yaudah dimanfaatin kesempatan ini lah. Sejauh ini improve kenapa sih mas dan mbak yang kira-kira udah dari koheri IP ini? Mungkin dari cara mainnya kali ya, lebih, 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 mungkin jauh lebih sabar atau mungkin jauh lebih menekan, mungkin jauh lebih sabar. Buat lawan berikutnya mbak, lawan Australia, kira-kira kalian sebenernya tahu tentang koheri? Lawannya? Lawan-lawan, ini tahu juga ya. Kalau paling nanti lihat lagi di YouTube lah. Tahun lalu kan masuk quarter final, tahun ini ada target sendiri gak dari Jakarta sama Ais? Mungkin target sendiri, ya mungkin apa, pengennya ke quarter final lagi sih. Cuma kalau bisa lebih kenapa enggak kan? Tapi ya apa pengen step by step aja lah, tampilkan yang terbaik aja di setempatnya. Terima kasih. Terima kasih.